Kenapa kamu bersyukur, wahai Umar bin Khattab? Bukankah ada hal-hal yang secara berkelanjutan menekan panjenengan, mungkin menyakitkan panjenengan, padahal panjenengan bisa membalasnya? Beliau mengatakan, saya masih bersyukur kepada Allah, asalkan yang ditimpahkan kepada saya bukan urusan agama saya. Tapi kalau saya sudah tidak sabar, saya menjadi manusia sombong, maka saya akan bersedih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitani wajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli syidqi wal wafah. Amba Ba'ad, Bapak-Bapak Direktur yang saya hormati, Bapak-Ibu Hudekan, segenap pejabat yang ada di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung, yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan nikmatnya, sampai detik ini kita diberikan nikmat, iman sempat dan sehat, sehingga bisa bersama-sama hadir di majelis yang insya Allah barokah. Salawat salam, kita hatulkan pada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua, kelak di yaumil kiamah, mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Hadirin hadirat rahimahumullah, pada kesempatan ini, saya ingin mengutip satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Ceritanya itu, ada salah satu putri Rasul, yaitu Zainab, beliau punya anak kecil, meninggal. Nah, punya anak kecil, meninggal. Lalu beliau utusan, seseorang untuk datang kepada Rasulullah, menyampaikan berita itu. Kemudian, Rasulullah menyampaikan kepada penyampai berita tersebut. Wahai kalian, wahai kamu, tolong sampaikan kepada putri saya, ini hadisnya. Saya kira ini sangat relevan untuk kita sebagai umatmu. Amin. Dan khususnya mungkin bagi sebagian kita yang beberapa mendapatkan amanah. Dawih Kanceng Nabi mengatakan, Innalillahi ma'akhoda walahu ma'aktoh. Wa kullu syai'in indahu bi'ajalim musamma. Fal tasbir wal tahtasibir. Ini hadis diriwayatkan oleh banyak ulama, ada imam muslim, ada imam tirmiri, dan lain sebagainya, dengan redaksi yang berbeda-beda. Tapi kurang lebih ringkasannya seperti itu. Nah, apa nasihat Rasulullah? Innalillahi ma'akhoda walahu ma'aktoh. Sesungguhnya, milih Allah, apa yang diberikan, dan apa yang diambil. Wah ini luar biasa bagi kita. milih Allah apa yang dikasih, dan apa yang diambil. Kita ini kan hanya sering mengambil sebagian bahwa ini milih Allah, tapi sebagian dianggap tidak milih Allah. Padahal kalau kita melihat apa yang disampaikan di hadis ini, milih Allah apa yang dikasih. Jadi yang dikasih kepada kita apapun ya, kita diberikan kesehatan oleh Allah, ini milih Allah. Kita diberikan jabatan, kita diberikan harta, kita diberikan kesempatan, semuanya milih Allah. Cuma kita kadang lupa, kadang lupa, karena manusia itu kadang terlampau berpikir bahwa kausalitaslah yang menyebabkan dia mendapati sesuatu. ini masalah dalam keimanan. Karena saya seperti inilah, maka saya mendapati sesuatu. Dia lupa bahwa yang diberikan itu milih Allah. Nah, dan uniknya di hadis ini, Nabi mengingatkan, Segala sesuatu di sisi Allah itu ada masa ekspayetnya. Nah, ini yang kita lupa ini. Allah ngasih ilmu pada kita, ada ekspayetnya. Allah ngasih kesempatan pada kita, ada ekspayetnya. Sampai-sampai wasulullah di hadis lain mengatakan, ada dua nikmat yang manusia seling lupa. yaitu nikmat sempat dan nikmat sehat. Padahal semuanya ada ekspayetnya. Ada masa berlaku. Jangan dikira kita sehat, tidak ada masa akhirnya. Ada. Ada. Kalau orang dikasih sakit, walaupun tentu kita tahu ada sebab-musabab yang bisa kita lihat sebagai manusia, tapi sebagai mu'min kita mestinya tahu. Oh, berarti sehat saya ekspayetnya di sini. Ekspayetnya saya di sini. Sudah ditulis bahwa ada masa terakhir bagi kita semua. Tentu kita tidak ya tidak lupa dan tentu kita tahu lah kemarin ada berita di TV ada laki-laki muda enerjik, sehat, mati ya? Sinten, mbak. Oh, kok suaminya BCL. Saya tanya laki-lakinya kok yang disebut yang BCL-nya itu. Anu daya ingatnya kok cedas menurut. Suaminya BCL. Ya, selamat. Tapi intinya bahwa kalau kita melihat dari sisi ini, Orangnya sehat loh. Mungkin dokter juga bingung ya. Ini nopo ini kok mati? Kalau orang mu'min kan gampang. Kenapa mati? Ekspayet. Nah, selesai. Selesai. Itu kalau kita sebagai mu'min. Ya, memang begitu. Ini kata Rasulullah. Sehingga bagaimanapun kita harus memahami. Di surat At-Tagobun ayat 11, ini salah satu yang menjadi nilai filosofis bagi kita ketika kita mendapati satu musibah apapun. Musibah itu bisa banyak kan? Allah dawuh, ma'asobami musibatin illa bi'idnillah. Wa mayu'mim billah yahdikolbah. Wa allahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satupun musibah yang menimpa manusia kecuali atas izin Allah. Nah, ini prinsip. Ini prinsip. Kemarin kejadian di Jogja. Ada anak-anak yang kena air ya waktu susul sungai kemudian tenggelam. Bagaimana kita sebagai mu'min melihat itu semua? Apakah orang akan mengatakan ibunya, bapaknya atau mungkin penyelenggaranya mengatakan seandainya kita tidak melakukan ini tentu anak ini tidak mati. Kalau itu yang menjadi pola pikir manusia dan kemudian melupakan bahwa musibah itu min Allah maka sungguh perlahan dia sudah menjadi ateis. Ya perlahan tapi belum ya? Belum. Cuma kalau itu diterus-teruskan bahaya dalam konteks akidah kita. Allah sampaikan Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali atas izin Allah. Ini perlu bagi kita agar apa? Kita itu kalau ada musibah apapun tidak mengambing hitamkan orang lain. Tidak menyalahkan pihak lain. Tidak menuduh orang lain yang membuat kita kena musibah. Ini penting banget. Ini penting banget. Kenapa? Ya karena Allah sampaikan itu. Karena Allah sampaikan itu di surat At-Tar-Ghobun ayat nomor 11. Barang siapa yang beriman kepada Allah maka dia akan diberikan petunjuk. Diberi petunjuk untuk apa? Untuk memahami apa yang terjadi. Jadi orang yang beriman kepada Allah dia akan diberi petunjuk apa sih yang terjadi kemudian saya harus bagaimana? Bukankah kita sebagai manusia kadang berlepotan ketika menghadapi sesuatu. Berlepotan kenapa? Karena tidak dapat petunjuk. Apalagi sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Karena apa? Ya sebagian manusia memang tidak mendapat petunjuk dari Allah. Sebagai mu'min memang cara utama kita adalah yukmim billah. Asalkan dia iman bercaya yakin kepada Allah maka Allah akan ngasih petunjuk. Ini Quran kalau saya yakin seratus persen. Wama yukmim billah yahdi kolbah. Ini syarat jawab kan kalau dalam bahasa nahu iman marangkusti Allah mongkob bakal. bahasa ulama ahli nahu itu tenangan. Syarat kalau jawab barang siapa yang maka akan. Itu tenangan berarti. ketika kita tidak mendapat petunjuk ketika menghadapi sesuatu ya karena iman kita yang kurang. Karena iman kita yang mungkin melemah. Dan ini apapun ini apapun pada diri kita. Karena semuanya ada masa expired ketika expirednya diambil. Ya sebagian orang memang tidak siap. Jadi kita punya jabatan kita punya harta benda kita punya suami kita punya istri kita punya anak kita punya apapun yang selama ini kita banggakan yang selama ini kita agung-agungkan yang selama ini kita anggap bahwa itulah yang menolong kita itulah yang akan melindungi kita itulah yang akan memberi sesuatu kepada kita ingat semuanya ada masa expirednya sehingga disini mikir rasa gedawan tidak usah kebap rasa jadi kalau kita lihat dari sudut padat syariat agama kita Sohabat Umar bin Khotob beliau itu ketika menghadapi sesuatu termasukkan beliau berkali-kali diancam dibunuh jadi Sohabat Umar bin Khotob akhirnya dibunuh itu kan karena memang sebelumnya sudah ada apa ya rasan-rasan bahwa Umar bin Khotob itu ada yang tidak suka kemudian Umar bin Khotob mau dibunuh kemudian banyak sekali musibah yang menimpa beliau tetapi beliau melihat gini kalau saya melihat ada sesuatu yang menimpa saya maka saya lihat dari yang pertama saya tetap bersyukur kepada Allah bahwa yang menimpa saya bukan menimpa agama saya jadi asalkan yang menimpa saya adalah menimpa fisik saya menimpa anak saya menimpa harta saya menimpa jabatan saya bagi saya itu tidak penting kata sahabat Umar bin Khotob asalkan Allah tidak mencabut apa yang menjadi hidayah di dalam hati saya itu luar biasa Umar bin Khotob beliau tetap bersyukur kenapa kamu bersyukur wahai Umar bin Khotob bukankah ada hal-hal yang secara berkelanjutan menekan panjenengan mungkin menyakitkan panjenengan padahal panjenengan bisa membalasnya beliau mengatakan saya masih bersyukur kepada Allah asalkan yang ditimpahkan kepada saya bukan urusan agama saya tapi kalau saya sudah tidak sabar saya menjadi manusia sombong maka saya akan bersedih saya akan nangis betul-betul kalau musibah yang menimpa saya adalah musibah yang membuat saya sombong musibah yang membuat saya merasa hebat yang seperti itu selagi tidak itu maka saya anggap itu adalah hal yang sederhana ini luar biasa luar biasa mestinya ini menjadi salah satu apa ya cita-cita kita cita-cita kita ya Allah berikan kemampuan kepada saya untuk mensyukuri segala yang diberikan oleh engkau kepadaku dan berikan kesabaran kepada saya atas musibah apapun kecuali musibah agama tetap mengadu tetap matur tapi kayaknya ini kan sudah mulai mengecil model-model berilaku yang seperti ini kita begitu kehilangan uang itu tidak mengolak Allah kehilangan jabatan walah masya Allah kehilangan pengauh kehilangan ini walah tapi begitu kita kehilangan kesempatan untuk berbuat baik kita kehilangan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah kita enjoy saja nyaman nyaman saja adalah ada satu hadis kalau tidak salah riwayat Imam Abi Dawud Allah mengingatkan Rasulullah mengingatkan ini saya punya kebaikan jadi disitu disampaikan kalau Allah menghendaki hambanya ini kebaikan maka Allah akan mempercepat mempercepat ukubah ukubah itu bisa hukuman atau siksa di dunia di dunia ini dipahami betul oleh sahabat Umar bin Khotok ini hatis riwayat Imam At-Tirmidhi insya Allah hatisnya statusnya Hasan Sohi artinya ini bisa dipegang oleh kita semua sesungguhnya kalau Allah menghendaki hambanya ini kebaikan maka kalau ada kesalahan justru Allah akan menghukumnya di dunia sebelum dia sempat dihukum di akhirat artinya ketika ada musibah yang menimpa kita diambil sebagian harta kita diambil sebagian kebahagiaan kita diambil sebagian ilmu kita diambil sebagian pengaruh kita dan seterusnya maka bisa jadi itu karena Allah menghendaki kebaikan kepada kita semua bisa jadi begitu karena memang dawuhnya Rasul seperti itu nah sebaliknya ketika Allah menghendaki seseorang ini mendapati kejelekan maka Allah menahan dosanya agar tetap menempel pada dirinya ditahan dosanya ben terus terus no kenapa karena Allah benci kepada orang tersebut nah ini yang kemudian menjadikan sahabat Umar bin Khattab mengatakan asalkan bencana ini tidak berkaitan dengan agama saya oke saya tidak masalah ini sudut pandang yang perlu kita miliki perlu kita miliki agar jangan sampai kita berlebihan di dalam mengsikapi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita kembali kepada hadis yang kita sampaikan di awal tadi sesungguhnya milik Allah apa yang diberikan milik Allah apa yang diambil semuanya di sisi Allah ada expirednya ada masa berlakunya nah kalau kita sudah tahu memahami tadi bahwa semuanya ada masa berlakunya sebagaimana kita minum panjangan dibuatkan teh atau kopi itu masih anget enak tapi kalau sudah 7 hari enggak enak kenapa ya memang begitu supaya tidak membahayakan diambil sama panjangan punya jabatan kek expirate kapan itu membahayakan di bu diambil sama Allah itu cara Allah mencintai kita mungkin panjangan punya kesehatan Allah tahu karena Allah sayang kepada panjangan ini tak sehat sehat kita bahaya ini mesti nakal ini bahaya ini diambil oleh Allah diambil biar apa biar dia menuju kepada Allah sederhananya begitu kalau di surat Allah sampaikan saya yakin apa ayat ini ayat ini dohar alfasadu fil bari wal bahari bima kasabat ayit nasi liyudhi kohum liyudhi kohum liyudhi kohum ba'dalladhi amilu la'allahum yaji'ud dong-dongi liyudhi kohum untuk jawabannya ngicipki jadi untuk apa ya bahasa indonesian ngicipki jadi kerusakan di muka bumi ini karena tangan manusia itu tapi kan kemudian ditambahi sama Allah gunung meletus ada banjir itu kan kerusakannya kan tidak banjir kerusakan kan kerusakan hutan kerusakan yang lain tapi kan Allah menambah itu ketika Allah menambah bahasanya itu semua untuk diicipki sebagian diicipki atau di bahasa indonesia ternyata dengan bahasa indonesia jawa jadi untuk ngicipki kepada manusia tadi ba'dalladhi amilu apakah kita pernah membayangkan bapak ibu ba'dalladhi amilu itu apa sebagian yang sudah anda lakukan sebagian yang sudah anda lakukan diicipki adapi gusti Allah sehingga kita mestinya berpikir kenapa saya begini jangan-jangan liyudhikohum ba'dalladhi amilu gusti Allah menghentikan liyudhikohum kulaladhi amilu labla'i kulopajan syukur syukur kulopajan ya Allah betapa pajan itu memberi nikmat besar kepada saya hanya ba'do ba'do saja di ayat lain disebutkan wayakfu angkathir ini ku naik kulopajan dengan memahami apa yang disampaikan oleh Allah itu luar biasa wa ma'asobakum min musibatin fabimah kasabat ayatiku ini ku dikentikan ke gusti Allah tidak ada musibah yang menimpa kalian semua kecuali karena perbuatan tangan kalian tapi wayakfu angkathir dihapus sebagian besar wayakfu itu dihapus kan ada al-afu ada al-mawfiroh kan wa'fu'ana wawfirohana kalau al-afu itu maknanya adalah dihapus jadi kalau tadi diceritakan ada hacker yang masuk di sistem informasi cara kita memasuki sistem informasinya yang dimiliki oleh catatan malekat atid itu dengan cara minta maaf wa'fu'ana wawfirohana ini ku malekat atid pusing ini ku pusing kenapa catatan kok hilang kok kedelet sendiri oke malekat atid itu juga pusing jadi dia mau ngasihkan catatan kan kemis sore senen sore kan kasih catatan kan nah malekat atid kan ujah nyatet saya bayangkan kan sekarang ya gak mungkin pakai tulisan tangan itu bisa banget mestinya kan ya mungkin pakai teknologi yang canggih kan lah ini kan di email di email kan mesti ini kan di parap tanda tangan mesti ini ya loh kok catatannya udah hilang ini hacker jadi hackernya siapa ini yang mengganggu tulisan kita siapa jebule menung soseng beristighfar dan minta maaf wa'fu'ana wa'rufil ala'ana lah kesalahan-kesalahan kita itu dawi gusti Allah dimaafkan sebagian besar nek dimaafkan berarti catatan hilang kalau diampuni itu berarti catatannya masih mung ditip ek jadi bedanya begitu kan kita ada doa obbana wa'fu'ana wa'rufilana walhamna anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin itu ada doa begitu dan saya termasuk yang seneng dunganiku sebab ini apa saya termasuk banyak lupa dan banyak salah jangan-jangan memang sedikit lupa sedikit salah maka tidak perlu doa tadi oh gak tau gak malah gak tau jadi doa itu luar biasa ini ku talqin ini gusti Allah loh bapak ibu jadi doa yang ditalkin gusti Allah dicontoh ini gusti Allah obbana latu'ahhitna innasina aw akhto'na obbana wala tahmil alayna isongka mahamaltahu alalladina minkoblina dan seterusnya ada wa'fu'ana wa'fu'ana wah biasa loh itu doa maja banget doa ini maja ya Allah jangan kau hukum aku kalau saya lupa enak atau ini kalau panjang dengan lali wapsen wadihukum enak atau pak kalau panjang dengan lali wapoh mutun dihukum kan enak ya Allah jangan engkau hukum kami ketika kami lupa biasa ini jenis kan anak buah lupa senenis ya diamuk sih jadi kenapa Allah itu memberi contoh kepada kita eh ya Allah jangan engkau hukum kami ketika kami lupa dan jangan khawatir ternyata kelupaan kita sudah dimaafkan oleh Allah kecuali lupa hutang lupa hutang tidak boleh itu belum dimaafkan sama Allah jadi ketika membahas ayat itu para ulama ahli tafsir itu dong dong semuanya dimaafkan tidak sama Allah kalau lupa ya semuanya dimaafkan kecuali satu hutang kalau jenis hutang oh tidak bisa dimaafkan walaupun lalai walaupun lupa tetap ditageh sama yang punya makanya kalau hutang jangan macam-macam jadi kalau bisa sebelum mati juga hutangnya selesai jangan sampai mati punya hutang kasihan orang yang mati punya hutang itu kalau ada nabi tidak mau nyolati kalau nabi itu gini ini kok kayaknya saya dapat informasi punya hutang oh iya ya rasul pulau tak rampungan ajeng disolati malih si 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 semua rampungi burung mas dereng rampungi si bali juga duit kayak kayak gelem ajeng nabi nyolati tapi jangan dibaktikan ya ini sunnah nabi tapi jangan dibaktikan nanti tidak ada yang sholat saya ikut sholat wah dicek catatannya masih banyak pak wah kacau ini oh iya dipidato itu kan minta tapi belum menyelesaikan itu minta kalau ada hutang tolong di diikhlaskan atau dimintakan kepada ahli waris kan baru dimintakan belum diselesaikan jadi kita kalau lupa dimaafkan sama Allah kecuali lupa urusan hutang tapi Allah yang memaafkan kalau kita sebagai manusia tidak memaafkan boleh tidak boleh Alhamdulillah kita diajari doa seperti itu kembali ke tadi ternyata sebagian besar kesalahan kita itu dimaafkan oleh Allah sebagian besar karena sebagian besar kesalahan kita itu dimaafkan oleh Allah maka Allah menghukum hanya liyudhikohum bakdolladi amilu Allah ngicipke merasakan dikit seksa atau hukuman sehingga bagi kita Bapak Ibu hukuman yang dirasakan kepada kita mu'min itu tetap positif tidak ada negatif walaupun orang mengatakan itu adab dari Allah betul tidak masalah kalau itu adab dari Allah saya kebanjiran saya kena apa kok itu dianggap adab dari Allah tidak masalah itu tidak mengurangi kemuliaan pajendengan mu'min tapi tetap Allah mengharapkan anda kembali agar anda kembali ke track atau ke jalan yang benar nah inilah kenapa Umar bin Khotob menyampaikan ya Allah saya tetap bersyukur ketika saya mendapat musibah tertentu asalkan bukan pada urusan agama saya kemudian Umar bin Khotob juga mengatakan saya tetap bersyukur kepada Allah ketika saya mendapatkan musibah dari Allah sebab apa sebab Allah memberi sedikit mestinya saya bisa mendapat musibah lebih banyak jadi persepsinya begitu kecepit tangan satu mikir mestinya Allah bisa mencepitkan lima jari saya tapi kenapa hanya satu ini fadol anugrah yang diberikan oleh Allah kepada kita dan ini bisa dipraktik wong jawa untung si jidok yang kecepit nah ini asli ini tidak ada Umar bin Khotob tidak ada dalilnya saja tidak ketemu dalilnya tapi itu pernah dipraktikan oleh Umar bin Khotob jadi wong jawa apik tenang di urusan ini ya untung si ngerusak sepeda motori aman kan ya untung lu katak lah mati ya sepoknya apa ini lah ini tiuh sohabat Umar bin Khotob memang Umar bin Khotob begitu ketika beliau melihat satu musibah yang menikah kepada beliau sehingga Bapak Ibu apa yang disampaikan Umar bin Khotob ini mestinya menjadi salah satu ya ini ya sudut pandang kita mindset kita ketika kita menghadapi sesuatu tapi yang ingin saya tegaskan disini adalah dawuhnya Nabi tadi wakullu syai'in indahu biajali musamah pun ini dicekeli tenang saya itu dawuhnya Raja Nabi ini peseni Raja Nabi dicekeli saya itu karena inilah yang insya Allah akan membuat kita dapat petunjuk ketika mendapati apa-apa kita diberikan kita tahu bahwa ada masa expired kita diambil sesuatu kita tahu sudah masa expired nah ini kan diberikan tahu ini ada masa berlaku ketika diambil dia juga tahu bahwa ini masa berlakunya sudah selesai kan aman kalau Pak Jendengan insya Allah tidak ada stres tidak ada stres kenapa stres diambil sudah saatnya sudah saatnya tanggal berapa cuma memang Allah tidak memberitahu kapan expirednya itu saja cuma Nabi sudah memberitahu bahwa semuanya pasti ada expired nah ketika menasehati putrinya Zainab tadi Zainab binti Rasulullah beliau mengatakan katakan kepada anak saya Faltasbir Waltah Tasi itu sudah WK Nabi kalau memang Bancengan kena musibah apapun ya apapun sudah dikatakan bahwa semuanya ada masa expirednya maka berupayalah sabar Faltasbir Faltasbir ini kalau ulama nahu ngentikan Faltasbir nopo berupaya maksimal untuk sabar karena Nabi tahu tidak semua orang bisa sabar dan punya sifat sabar makanya disuruh usaha sabar wal tahtasib dan upayalah evaluasi di jadi evaluasi di muhasabah bahasa kita kenapa saya seperti ini kenapa kalau itu yang terjadi maka berarti kita sudah masuk yang disebut di surat at tahtabun ayat 11 wamayyuk mimbillah yah dikorbah sing sopowongi imankau gusti Allah berarti DWE bakal itu pituduh songko gusti Allah dimana di hatinya nah pituduh salah satunya yang kita sebutkan di jahita Umar bin Khotob dan jahita Rasulullah ketika menasihati terhadap putrinya Zainab bapak ibu yang saya hormati sudah 9 16 itu ya saya kira cukup apa yang saya sampaikan harapannya semoga ini menjadi salah satu motivasi bagi kita untuk menyadari bahwa semuanya ada masa berlakunya ini betul-betul penting apalagi panjang dengan diamanai menjadi pejabat di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung sehingga kita bisa lebih legawa bisa lebih baik ketika menghadapi apapun eh mengatakan kira-nggung dun pangabun mongkoh kita dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma ufirlana dhunubana waliwalidayna warhamhumma kama'ubba ya nasirah Allahumma inna nas'alukal huda wa tukor wa al-afaf wa al-dina Allahumma inna nas'alukal afiah wa tamamal afiah wa syukur ala al-afiah Allahumma hasil makasidana wa qdi hajatina wa yasir umurana umurad dini wa dunia wal-akhirah Allahumma salimna min afati dunia wal-akhirah tabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adabanna subhanakawahumma wa bihamdik ashahadu ya 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 rasul Allahumma al-akhirah 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 al-akhirah